Halo guys, masih di Cuan TV, bareng gue Raubeisto dan hari ini gue pengen ganti velg mobil ini nih, Terios jadi gue baru ngangkat Terios tahun 2020 jadi gue pengen ganti velgnya yang sekarang ini pake ring 16 jadi kayaknya mobil gede gini, kalo ring 16 kayaknya kurang gagah gitu ya kita ganti ring 18 ya kan, kira-kira velgnya kayak apa yang bakal gue ganti tonton terus video gue sampe habis, dan yang pastinya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share terlebih dahulu, yo, come on guys oke guys, jadi gue lagi di ADS Wheels ini di Gading Servo, jadi gue pengen ganti velg Terios ini ya kan itu udah ada satu tadi udah gue fitting ya kan bisa ada satu lagi tadi udah gue fitting cuma sayangin ini velg ini tadi gue udah disini ini velg ini gue udah sempet fitting pake ban itu cakep banget cuma sayangnya ada sedikit kendala jadi coba fitting yang lain dulu buat kalian yang pengen ada velg nih ini ada nih ring-ring 18 ini ring-ring 15 16 tuh ini kan keren banget ya gak jadi semua model ada tuh buat PCD 400 terutama sih 400 banyak ya sama 512 atau 114 untuk ring 18-nya ini banyak banget cuma kalau misalkan untuk ring 514 ring 16-nya gak ada karena gue tadi nanya buat tuker tambah ke AVEGA gitu gila gokil-gokil ini bagian yang second-second guys jadi dia ada tiga Ruko ini kan tiga kiosknya dia ini bagian yang second-second karena emang gunyarnya second-second aja ya gak nah ini buat mobil apa nih oh ini PCD 6 639 buat Pajero Fortuner Terterano nih nah gue sih sempat tertarik tadi sama ini nih guys cuma sayangnya ini tuh ada disininya nih ya kan nih kalau gak ada disininya nih cakep banget sih jadi memang gue nyari yang gelap-gelap karena kan memang ini mobil buat daily jadi gak mau yang terlalu mentereng tetap ya gak gampang kenapa gak sulit ngerawatnya lah maksudnya kalau misalkan dia pengen di putih cuma kalau misalkan putih tuh terlalu susah untuk merawatnya karena mobil buat daily juga kan ada-ada berabu semua nompat nih velg sebenarnya gak pernah salah gue pengen pake ini cuma terlalu mainstream sih ya sudah banyak sih gitu dan gue pengen nyari yang warna-warna gelap dan tadi gue nyari airpon warna gelap gue gak ada masalahnya adanya ya pada model lain gitu misalnya kalau ini sempet nih kepikiran ini SCTX ya ini tapi lebar 9,5 rata waduh kalau buat harian gak banget sih ini kukil deh cakep-cakep di belakang juga masih ada kita lihat bagian belakangnya bagian belakangnya untuk penyimpanan juga pelaknya jadi ban-ban juga pelak-pelak nah kita ke kaki sebelah yang isinya ban-ban baru kalau ini bagian yang baru-baru nih velg-velg baru semuanya tuh ini nih velg-velg baru semua juga tuh juga velg-velg baru ya tuh velg-velg baru semua jadi buat kalian nih mau velg baru mau velg second ini semua ada di sini nih di ADS wheels di Gadi Serpong nanti alamatnya gue taruh disini sama Instagramnya nah ini sekarang gue lagi bingung nih gue pilih velg mana soalnya kan ini sebenernya nih udah kepasang nih guys nah ini sebenernya gue udah udah fitting ring 18 lebar 8,5 ET35 cuma kalau di Iterios wah sekitar ya satu setengah jari lah ya dua jari lebih keluar karena ini gue pake bandnya 235 gocap pake falcon ya kan dan sebenernya ditakep cuma ya karena keluarnya ini ya kan sayang banget aduh kalau ditakep banget ini karena keluar gini nih mungkin kita coba cari yang lain kita fitting velg yang lain ya cuman guys oke ini udah dipasang nih ini peletnya lebarnya 8 rata ET nya 40 dan pake bandnya 235 50 kita liat ya masih agak keluar sih cuma gak terlalu jauh kayak tadi lah ya dan udah ya masih oke sih karena kalau gue takutnya lebih ke geser singgah ya karena standar ya kalau menurut kalian gimana ini yang ini terlalu keluar banget kita cobain yang ini ini lebar 8,5 ET38 modelnya sih sebenarnya ini modelnya sih kita coba ini SSR model lagi gini jadi lebar 8,5 ET38 lebih keluar sedikit sih cuma modelnya gue agak lebih suka dibanding dari tadi ya gue pikir tadi ekspektasi gue lebih kelihatan wah gitu tapi gue lupa ternyata ada list disinunya list polis jadi menurut gue kayak kurang galak aja gitu karena gue pengennya mobil ini kelihatan lebih galak gitu kalau pakai yang hitam gitu kan karena pelas standar repot udah gelap gitu ini keluarnya kira-kira ya seginilah lumayan tapi kan kalau untuk gesot sih gak mungkin karena memang standar untuk ground clearance tinggi ini kayaknya yang ini aja deh kita pasang 4-4 ya kalau ini lebar 9,5 ET35 lihat ya ketelun jadi SUV banci ini lanjut lebar 8,5 aja ET38 keluar ya kita lihat pemasangan velg yang tadi ya nah ini udah kepasang 4-4 aja pakai velg SSR ini bagian belakangnya ini ini galak tapi emang udah paling pas model-model ini antara tadi sebenarnya tadi gue sebelum suka yang warna abu-abu tapi karena dia terlalu keluar jadi nah ini nah ini aja lebar segini aja ini lebar 8,5 ET38 aja segini keluarnya nih guys tuh gimana kalau lebar apa setengah ET35 gila dan gue baru tau disini kalau si terios ini kecil banget gitu fener lebar kecil banget karena di lebar lebar 8,5 ET38 nah keluarnya segitu guys gokil jadi ya buat info juga buat kalian yang punya terios yang kayak gini ataupun ras gue yakin ras juga sama lah kurang lebih ya kan jadi buat kalian yang memang pengen nyari mobil kayak gini buat nyari pelak buat mobil terios atau ras kalian perhatiin lebar dan ET nya jadi biar kalian juga gak kecelain juga ya kecelain gimana ya ya sayang gitu misalkan kalian udah beli pelak apalagi kan mungkin kalian belinya online dan kalian lihat lebar 8 mungkin 8,5 ET38 masih gak masuk di mobil segede si terios ini kalian pikir pasti begitu cuma ternyata ya seperti ini tuh ET38 aja keluar apalagi yang 35 apalagi yang dibawah itu deh itu pasti keluar deh gitu oke guys ini hasil dari pemikir dari tadi sih sebenarnya ada beberapa model tadi ada abu-abu terus ada hitam juga dan akhirnya mili yang hitam ini SSR dan ini lebar 8,5 ET38 jadi buat kalian yang punya terios ataupun rush pengen nyari pelak itu juga perhatiin lebar dan ET nya karena apa karena kalau untuk estetikanya kalau terlalu keluar itu aneh nah ini gue pakai bandnya 235 50 Falcon Zix jadi buat kalian yang memang pengen modifikasi simple harian buat daily terios mungkin bisa nyontoh ini dengan lebar 8,5 ET38 pakai bandnya 235 50 oke guys terima kasih buat kalian yang sudah menonton jangan lupa untuk subscribe like dan share dan yang pastinya aktifkan notifikasi loncengnya biar gue semakin semangat buat bikin video terbaru buat kalian bye bye do you love me Matthew I do honestly yes secretly but honestly no more secrets here I am making the news here I am making the news the if you the you 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 sub indo by broth3rmax